Namo Tasa Megawato Aramato Samasambutasa Namo Tasa Megawato Aramato Samasambutasa Namo Tasa Megawato Aramato Samasambutasa Kanti Parama Tapo Titika Nipana Parama Wadanti Buddha Naki Pabajito Parupagati Samanokoti Paramdihe Tayanto Sampa Bapasa Adharana Kusala Supasampada Samcita Pariyo Dapana Etak Buddha Nasasana Anu Pabato Anu Pabato Patimoge Chasangwaro Matanyutak Patasming Patancat Sayanasana Anu Pabato Anu Pabato Bapak Pemimpas Buda Provinsi Bali, dan juga Bapak Pemimpas Buda Tintas Provinsi. Ibu Merlita akan digunakan para Romo, Ramani, Manita, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Segama. Baru saja saya mengulang, membaca ulang, kotba yang disampaikan oleh guru akun kita, Sabda Kutama, yang dikenal dengan sebutan Obadah Pati Pongka. Kotba yang tubuh merupakan kotba yang penting di dalam dhamma ajaran buahku kita, karena berbantu memberikan jalan menuju kepada pembebasan. Di dalam kotba yang dikenal dengan sebutan Obadah Pati Mokanku, terdapat satu syahir yang merupakan syarikat lingkasan dari ajaran buahku kita yang begitu. Ketika itu, Bapak Ibu, Saudara saya, sebelum saya uraikan kotba-obadah Pati Mokanku, saya ingin memberitahu Bapak Ibu, Saudara semua, bagaimana istimewanya kotba ini. Jadi, kotba ini disampaikan oleh guru akun kita pada saat hari Purnama Raya, terang bulan, bulan sempurna, di bulan Maga, kalau dalam kalender kita, bulan Februari, yang oleh sana itu kemudian dikenal menjadi Hari Raya Maga. Maga ini nama bulan sempurna. Nah, di mana kotba ini disampaikan? Di taman hutan bangu. Di hutan bangu. Yang namanya Weluan Angkarama. Baga kota yang segala. Nah, pada saat itu ada keistimewaan yang terjadi sekali dalam kehidupan guru akun kita, yaitu berkumpulnya 1250 orang ikut yang datang dari berbagai penjuru, berbagai tempat, tanpa dihutan, tanpa perjanjian satu sama lain. Tetapi, masing-masing ibu itu mempunyai niatan yang salah. Niatan untuk bertemu dengan guru akun budaku utama. Niatan itu tentu merupakan satu niatan yang luar biasa. Nah, 1250 orang ikut. Ini semua punya niatan yang sama. niatan untuk bertemu dan akan mendengarkan sesuatu, mendengarkan dakwa yang penting di dalam buddha sasad, dalam acara samudah. Nah, 1250 orang ikut itu semuanya ditapiskan oleh sang buddha sendiri. sang buddha yang menjadi guru dari 1250 orang ikut. dan 1250 orang ikut itu semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahan. Tingkat kesucian yang paling tinggi di dalam jarak guru akun kita. jadi satu pencapaian. Sebenarnya dimasuk disini adalah satu pencapaian. Daripada praktekkan dakwa. Kita semua bisa mencapai pencapaian itu. Kalau kita berusaha-usaha mempraktekkan dakwa. Maka kita akan mencapai hasil-hasil yang ada di dalam buddha. Pencapaian yang tertinggi yang ada di dalam jarak guru akun kita adalah pencapaian arahan. Sebenarnya sebagai tingkat kesucian yang paling tinggi. Satu pencapaian yang sudah ada tidak ada yang di atasnya lagi. Itu sudah paling atas. Jadi itu merupakan satu pencapaian yang maksimal yang bisa ditangkap oleh kita. Ya umat manusia dan mungkin semua makhluk hidup yang ada. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian. 1250 orang itu bukan arahan biasa. Tapi arahan-arahan yang sudah memilih kemampuan hati. Ya jadi bukan mencapai arahan yang biasa-biasa saja. Ya artinya yang bersih dari kotoran batin. Ya artinya disebut orang suci. Suci apanya? Suci dari kotoran batin. Ya bersih dari kotoran batin. Nah selain bersih dari kotoran batin. Sekarang ini semua memiliki kemampuan batin. Enak macam cara dirinya. Enak macam kemampuan yang dimiliki. Kelebihan-kelebihan hasil daripada praktek pengembangan batinnya. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadi pada saat itu untuk waktu kita berhadapan dengan 1250. Ibu, 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 Ibu yang sudah mencapai kemampuan batin. Yang paling tinggi dan mempunyai kemampuan batin luar biasa. Dan disitulah pada saat itulah. Jurahkum kita itu membaikkan kotbah kowada patik poka. Tiap-tiap tahun pada saat kita memperingati hari Raya Magga Kita selalu akan dijelaskan mengenai kewadah hati Bukal Tapi kalau kita menyimak dan mendalami, mendalami, mendalami Secara terus-menerus Sebenarnya kita ini akan menemukan, mendapatkan hal-hal yang makin lama, makin dalam Yang ada di dalam dhamma belajaran saham Buddha Memang Bapak Ibu, kalau kita semua membaca Buddha Baca Buddha, jangan hanya satu kali Baca Buddha, banyak kalau suatu kali ya Tapi kalau baca Buddha bulan, balik diulang Saat di satu bulan diulangi lagi, satu kali berapa bulan, dua bulan, tiga bulan malah Ya, diulangi lagi Nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang baru Mendapatkan pendalaman-pendalaman Dari dhamma ajaran saham Buddha Jangan dosa membaca Buddha Jangan dosa juga yang mendalami ajaran saham Buddha ini Kalau kita betul-betul menyimak, kalau kita betul-betul yang mendalami Sebenarnya kita akan mendapatkan hal-hal yang baru Hal-hal yang baru Yang makin lama, makin dalam Makin lama, makin jelas Dari apa yang dia ajarkan oleh Beruang Buddha Meskipun Penjelasan ada huruf karma Kalau kita baca Kolak balik, kolak balik Sebenarnya Itu nanti akan Menjadikan kita itu Jadi Tambah lebih Tau Tambah lebih Mengerti Apa yang dimaksudkan dari Ajaran Saham Buddha Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian Si akhir Pertama Dari wadah pati wongka itu Dibuka dengan kalimat Hanti Hanti Parama Tako Tidika Hanti itu artinya kesabaran Hanti itu artinya kesabaran Hanti itu artinya kesabaran Hanti itu utama Tapo itu latihan Diri Melatih diri Di nikah itu adalah yang mengerjakan Jadi sebenarnya kesabaran ini adalah cara melalui diri yang pertama Apa yang dimasukkan kesabaran di sini? Ya Bapak-Ibu sebelah sekalian Saya belum menjelaskan ini karena seringkali orang itu berpikiran tidak pas Tidak tepat mengenai kesabaran Ada orang yang punya pikiran Sabar itu kan orang yang menunggu Yang menanti Kadang-kadang ada orang yang punya pikiran Sabar bukan bersantai-santai Jadi kalau menunggu menantikan bersantai-santai Tidak melakukan apa-apa Sabar itu kan punya hanya orang tua Kalau anak muda mana bisa sabar Coba dia meramuk Bicara-bicara Anak muda sudah menjelaskan Bicara-bicara Mana bisa Bicara-bicara Bicara-bicara Bicara sabar Bicara-bicara Sudah sekalian Padahal dia masuk dengan campi kesabaran Sebenarnya kalau di dalam jama Dalam ajaran saham muda Ini sangat penting Sangat berkaitan sekali Sangat perlu sekali kita miliki Apa itu kesabaran Kesabaran itu adalah Mampu menahan Penderitaan Bisa menahan Penderitaan Itu sabar Jadi kalau orang yang sabar itu Orang yang bisa menahan Penderitaan Penderitaan apa? Macam-macam Yang namanya penderitaan Ada penderitaan fisik Ada penderitaan mental Kalau penderitaan fisik itu Seperti sakit dan Mental itu bisa juga sakit Sakit mental Misalnya Tanah mental Misalnya petak-petak Misalnya Cemasan Kesejaan Itu mental Sakit mental Dan orang yang sabar Disini orang yang berlebar Orang yang bisa menahan Bisa menahan Penderitaan Andaikan dia sakit Sakit fisiknya Badannya tidak enak Badannya tidak enak Dia mampu Menahan itu Menahan itu Sakit mentalnya juga sama Dia juga mampu menahan itu Menipus Menjai itu Takut Cemas Yang masih bisa berperhatan Nah Ini diperlukan Untuk apa? Kita Memerlukan ini Sebagai awal Daripada Bagaimana Kita mencari Solusinya Bagaimana Kita mencari Penyelesaian Jadi kalau Kita Sakit badannya Kita Tentu harus berobat Tapi Sebenarnya Kita Mampu Sakit Kalau Sudah Sakit Kita Cepat Cepat Sebu Mungkin Sopatnya Yang Cepatnya Lima Hari Jadi Satu Hari Biar Cepat Sebu Hari Ini Segera Sebu Karena Dia Cepat Cepat Sebu Tidak Sabar Padahal Kalau Kita Sakit Kita Butuh Proses Otak Itu Kan Ber Proses Bisa Tiga Hari Empat Hari Lima Hari Nah Butuh Sabar Menunggu Proses Sambil Tetap Berusaha Butuh Sabar Menunggu Proses Sambil Tetap Berusaha Yang Paling Lengkap Begitu Kalau Tidak Sebab Bagaimana Itu Tidak Sabar Buntun Tercepat Seolah Tidak Ada Proses Ini Tidak Mungkin Tidak Semuanya Itu Ada Proses Tidak Prosesnya Sabar Dua Hari Itu Ada Proses Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Nah Disitu Itu Sabar Ada Ada Lagi Yang Menunggu Saja Dan Berusaha Ya Itu Tidak Bisa Juga Mendapatkan Penyelesaian Kenapa Ya Itu Menjadi Orang Yang Bisa Dikatakan Tidak Berusaha Tidak Melakukan Apa-apa Menyelung Saja Itu Tidak Bisa Suga Disebut Sebagai Yang Sabar Maka Itu Sebenarnya Kesabaran Ini Dibutuhkan Bagi Siapa Saja Terutama Yang Sedang Berita Kalau Kita Tidak Sedang Menterita Bisa Jadi Ya Kita Harus Sabar Ya Memang Tidak Menterita Tapi Kalau Kita Menterita Kita Butuh Sabaran Untuk Menunggu Ya Selesaianya Kenteritaan Itu Sambil Berusaha Sambil Kita Itu Ber Juang Untuk Mematasi Menterita Sambil Ibu Ibu Lalu Minta Kenapa Si Orang Itu Mesti Bersambal Bapak Ibu Saudara Sambil Apapun Punya Kita Bersambal Apapun Punya Kita Punya Kanti Makanya Ditulis Kanti Di Kalimat Yang Paling Awal Dari Wadah Pak Mokai Orang Kalau Bisa Bersabar Itu Akan Mencegah Yang Namanya Korona Musuh Ini Pentingnya Kalau Kita Tidak Bisa Bersabar Nanti Yang Muncul Itu Adalah Korona Musuh Lalu Bahasa Budis Tan Kalau Awal Nafsu Muncul Maka Nah Ini Akan Bisa Menjadi Berdaripada Tukar Masalah Menimbulkan Masalah Karena Apa Karena Dina Buat Awal Nafsu Terbumpu Dengan Seperti Kejur Tidak Mengenal Proses Lagi Karena Itulah Kalau Sudah Nafsu Yang Muncul Tidak Ada Pikirannya Pakai Rasio Lagi Tidak Ada Pikirannya Pakai Nalar Lagi Yang Ada Apa Apapun Dilakukan Apa Saja Dilakukan Kalau Dapat Juli Orang Melang Membuat Seseorang Lagi Tidak Berjudi Membuat Kesulitan Lagi Berjudi Yang Penting Dirinya Bisa Mencapai Apa yang Diengin Ke Orang Laper Itu Juga Bersabar Sambil Usaha Cari Makan Kalau Tidak Bisa Bersabar Bagaimana Orang Matai Tidak Ambil Makanannya Orang Lagi Tidak Berjelik Orang Lagi Tidak Jajib Masalah Buat Lagi Karena Membuat Kejengkelan Maka Itulah Kalau Dia Bisa Sabar Tentu Dia Akan Berusaha Meskipun Dia Laper Dia Mikir Ini Makanannya Siapa Yang Mau Saya Makan Meskipun Dia Laper Dan Bersabar Dia Mikir Nanti Kalau Saya Ambil Orang Dia Parah Atau Mungkin Dia Mikir Suka Ini Makanannya Cocok Saya Sama Saya Meskipun Saya Laper Tapi Saya Ini Beritahu Oleh Dokter Ada Patangan Ini Ini Tidak Sesuai Jangan Nasi Laper Nanti Saya Lebih Sakit Tidak 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 Meskipun Laper Ini Berarti Dia Bisa Besar Tapi Kalau Tidak Bisa Besar Hab Dapat Duri Nasi Laper Mati Yolus Rau 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 Yang buat Dia Nggak Apa Tapi Buat Warganya Nggak Apa Ya Tidak Mikir Sampai Kesih Anak Sudah Ada Ada Sehingga Ada Sehingga Ada Sehingga Apa Apa Suka Tidak Tidak Berdampak Negatif Buat Dia Berbuat Tidak 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 Mungkin Oleh Jadi Apakah Tidak Sepat Selain qualcuna Orang Menyakit Tidak Sakit Apakah Tidak Bisa Tidak Sabar, sabar, bagaimana yang menjelaskannya supaya saya tidak dimarahin begini, sabar, 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 sabar. Nanti kalau saya tidak sabar, saya langsung bereng begitu, kenapa apa? Bereng-berengan. Nanti hubungannya bisa jadi putus. Kalau tidak putus, menyambungnya lagi gimana? Susah. Nanti menyambungnya jadi masalah. Sudah bisa menyambung lagi, kok? Gensi-gensi-gensi. Sudah putus, sudah gensi. Gara-gara tidak sabar. Kenapa sedikit tangan tidak enak, langsung parah. Akhirnya jadi masalah. Itu mending perusahaan persul sama persul. Nanti kalau masalahnya sampai perusahaan yang lain, warganya, pekerjaannya tidak memahamkan rugi loh. Dimarahin sama bosnya, dibahas marah. Dia sudah selesai, silahkan saya dikerjaan lain. Nah, saya dikerjaan lain yang rugi siapa? Atau dirinya dia saja? Istrinya, istrinya, anaknya. Memang gak akan jadi pekerjaan lain. Nah, jadi soal. Nah, jadi sebenarnya tidak usah sampai putus hubungan seperti itu. Tidak usah sampai menjadi baik akas seperti itu. Kalau orang bisa bersahat. Memang menderita. Di kata-katanya membuka-buka. Itu sama. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam kesan pekerjaan. Itu sabar. Itu dalam penderitaan. Tidak sabar. Sabarin seperti itu. Tidak sabar. Karena memang hidup ini memang. Ya sahaja sudah katakan. Secara garis besar itu. Istrinya penderitaan. Istrinya masalah. Istrinya masalah. Kalau kita tidak bisa bersabar menghadapi itu semua. Oh, mau penderitaan hidup ini. Mau jadi apa? Penderitaan kita bisa tumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk nanti jadinya. Kita penderitaan. Kalau kita sudah dimarahin. Sada-sada sakit itu. Sudah menderita. Tapi kalau kita tidak bersahat. Berarti marah. Tangan berarti. Bersoalan. Tambah persoalan. Tambah persoalan. Tambah persoalan. Jadi namanya tambah menderitaan. Tidak setiap saat kita akan menghadapi orang yang memang selalu baik-baik saat kita. Kan kadang-kadang juga ada orang yang Haa, itu gimana, orang ini seperti itu Haa, orang itu Ya, bersabar Kalau tidak mau bersabar nanti kita mungkin nambahin masalah Nambahin buka Nambahin buka Tapi bukan berarti bersabar ini Sekali lagi nanti kita adil saja Juga bersabar juga Mencari waktu Ya, cari solusi Cari bagaimana melalui sejata sama Kalau nanti ini surat Kalau kita, haa Kita bersabar itu orang yang lemah kan Berarti tidak sebenarnya Bersabar itu bukan orang yang lemah Justru orang yang bijaksana Pijaksana Orang yang bisa bersabar Bukan lemah Malah itu bijaksana Bersabar Kenapa? Ya, kenapa? Ya, karena dia itu sebenarnya mencari solusi Bagaimananya Kita itu bisa menyelesaikan masalah Nah, ini bijaksana Justru kalau kita tidak bersabar Langsung pada semua Itu tidak bijaksana Tidak bijaksana Tidak bijaksana Tidak bijaksana Tidak bijaksana Bersabar Sekalian melatih sabar Bagaimana badai melatih sabar ini? Ya, kita bertekad Bertekad supaya Ya, kalau ada masalah sulit Masalah yang menyulitkan Ataupun apa yang tidak enak, ya sabarlah sabar, sambil cari solusi, sambil cari penyelesaian, sabar itu bukan gil, bukan santai-santai, bukan males waksan, bukan, kalau males waksan ya itu namanya males juga, mobil, santai-santai juga bukan, tapi kita cari solusi, cari penyelesaiannya, gimana supaya ini masalah bisa selesai, itu pun butuh waktu, ya butuh waktu untuk menyelesaikan masalah, maka itu butuh yang namanya sabar, menunggu waktu, ya menunggu saatnya, menunggu prosesnya itu masalah kita bisa diselesaikan, usaha tetap dilakukan, jangan berhenti usaha, maka itu di dalam acara dhamma itu, usaha itu kan semangat tau, wirya, wirya diperlukan memang, tapi harus bersama dengan sabar, ya, kalau wirya tanpa ada kesambaran, saya khawatir, khawatir apa? wirya, wirya nya berubah, berubah jadi apa? jadi nafsu keinginan, soalnya itu, antara wirya dengan nafsu keinginan itu, yang semangat dan nafsu keinginan itu kan, kalau dilihat dari luar itu kan sama, orangnya, 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 orang, semangat sebagi, semangat atau bernafsu? orangnya, semangat banget, tampaknya itu, sama ada yang luar, mesti kelihatannya, semua orang, jenis, semua orang, jenis, semua orang, jenis, tapi, murah, serakah bisa jadi pic-nya , tapi ulang jabanya bersemangat, nah, jangan jangan menjadi bercotok, bahaya dia. Karena, menakabat ke heran pati , ini ke heran patinya, padahal, wirya, didiancur layu sang buda Oh namanya Miryaya berulang tadi saya sudah mencapai Bukan tanpa harga Bukan langsung yang ditanggi Bukan langsung Tapi bersemangat Meskipun tampaknya dari luar itu sama Mirip sekali Bersemangat dan langsung Ada bedanya Bedanya apa? Kalau orang bersemangat Itu punya sabar Yang cantik Ganti Artinya apa? Kalau tidak berhasil Dia akan Oke lah Kita usah Sabar Jangan dulu Tunggu waktu Tunggu saatnya Cari penyelesaiannya Terus berusaha Tapi kita jaga Jaga jangan sampai yang namanya Bawa nafsu Itu muncul Jaga jangan sampai yang namanya Keserakaan itu muncul Justru Menjaganya itu Salah satunya Di becara sabar Memang Yang namanya Kesabaran ini Tidak akan Menyelesaikan masalah Artinya Tidak akan menghapus yang namanya Bawa nafsu Ya rumusan Bawa nafsu yang namanya Keserakaan itu Ya itu harus pakai pengembangan batin Ya harus pakai pengembangan batin Baru selesai Tetapi Sebelum kita mencapai pengembangan batin Terus bagaimana Apa yang kita mencabai pengembangan batin dulu Nanti Lama Lama Ya Mencabai pengembangan batin dulu Rakyat berapa lama Terus bagaimana sampai ke situ dulu Tanya-tanya Mau berapa lama berlatih Supaya bisa masuk ke pacaran samadhi Ataupun Para samadhi Apalagi Di pasangan nyata Mau berapa lama Kesana Lalu bagaimana kita-kita ini Kalau belum bisa kesana Ya kita kan juga harus cari Cara Kalau tidak perlu bisa kesana Bapak itu kita bergaya Namanya kesan 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 Tekan saja Bapak Ibu Tekan Ditekati Itu kesan Kesan Ada juga saran lain Bilang sama temennya Ngomong sama temennya Temen deketnya Siapa saja Temen-temen Bapak Ibu Semuanya Kalau saya itu Bila tanya Apa ya Mau marah Atau emosi Mau apa Bahwa kamu ingatkan saya Temennya Suruh ingatkan Sabar 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 saya ya jangan sampai mati masalahnya masalah tambah masalah lagi sudah ada masalah jadi masalah triple masalah nanti jelasinnya susah makin banyak makin berat buat kita maka itu yang namanya sabar sabar-sabar maksudnya mengingatkan mengingatkan supaya sabar karena memang yang terbaik sudah sebanyak dalam percayaan hidup kita itu kan seringkali tidak ingat memang yang diharapkan ini kita selalu punya sati perhatian perhatian meditasi kalau sati sempat janya sati banyak tapi itu kan perjalanannya ini bagaimana untuk menuju perjalanan menuju ke sati banyak sati sempat janya ini yang perlu kita perhatikan jadi ya kalau mengingatkan kita itu harusnya terima kasih maksudnya maksudnya sempat kamu baik ingatkan saya memang saya yang belum punya sati kok terima aja kamu yang saya belum punya sati ayo memang yang belum punya sati ya kan tidak mudah juga mempunyai sati jadi gak mau itu kadang-kadang ini tidak bisa tidak ingatnya tidak diingatkan temannya teman yang mengingatkan itu kalian yang minta itu kalian yang minta teman yang sejati teman yang mengingatkan kita padahal hal-hal yang sesuai dong jangan dimarahin jangan dimusukin kaliyana minta itu justru itu dibutuhkan dalam hidup kita kalau kita punya kaliyana minta sebanyak-banyaknya ya karena kita belum mencapai yang tinggi-tinggi itu jadi ya kita butuh yang namanya kaliyana minta yang mengingatkan kita yang memang sesuai dengan kita bersabar misalnya ini perlunya diingatkan supaya ya kita menahan emosi kita menahan penderitaan kita kita hantar penderitaan kita meskipun kita sekarang mencerita penderitaan kita ini masih sedikit dibandingkan ya nanti kalau kita tidak sabar tidak sabar penderitaan kita lebih banyak lagi lebih banyak lagi bisa jadi penderitaan kita itu yang sekarang ini masih sedikit tidak banyak justru nanti kalau kita tidak bisa sabar kita menjadi lebih menderita lebih susah menghadapi keingatkan yang menghadapi orang-orang banyak menghadapi masalah-masalah makanya itu kesabaran kesabaran ini ya udah katakan itu prakteknya untuk membina diri kita nah dengan kesabaran itu rupa ibu saudara sekalian kita itu bisa berlatih ya disitu untuk bertahan dalam penderitaan dan kita cari solusi ya itu yang dimasuk kesabaran nah jadi nah jadi nah jadi dalam bidang yang baru juga ya rasanya sedentu itu yang namanya kesabaran menghadapi misalnya kalau sekarang ini kalau sekarang ini dan pasar suasanya sedang panas panas itu juga tentu sabar 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 solusinya apa ini nah ada dua dua selain orang ya sabar semua juga ada sabar nah misalnya sudah selesai ya sudah mungkin bapak ibu sekarang masalah sehingga sehingga kipas-kipas kalau itu kipas-kipas itu juga bisa ya kalau tidak sabar mungkin udah puluh suatu tetap dapat dapat aduh sayang tidak bisa jadi baik sabar panas sedikit ya nanti sebentar juga selesai saya juga tidak berpake lapa-lapa hahaha semua panasnya hahaha jadi bersabar ya daripada marah-marah kumpul 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 tau tula maksudnya kesabaran makin kita bersabar disebabkan kalian kita makin bisa mempunyai pikiran-pikiran yang tepat, kalau kita tidak bisa bersabar, sekarang pikiran kita itu seringkali jadi butuh, pikiran kita menjadi macet, tidak bisa bergembang, justru bersabar ini pikiran kita bisa sangat bergembang, tapi kalau sudah dipengaruhi disini, emosi, semacam-macam, semua butuh, jalan-jalan pikiran ini macet semua tertutup, tertutup apa, tertutup emosinya, emosinya sudah butuhin semua jalan-jalan pikiran kita, kadang-kadang nanti kalau sudah selesai marahnya, terus baru ingat, oh ya ya, mestinya saya gitu saja ya, mestinya gini saja, waktu itu kalau saya tidak ingat, ya memang tidak ingat, kalau sedang ditutup oleh emosinya dia, padahal kalau dia bisa bersabar, dia bisa ingat, bisa terang, jalan-jalan yang harus dilakukan itu dia tahu, tidak menjadi istilah orang katakan smart, cerdas, cerdas, karena dia mempunyai pemikiran yang memberi kesempatan kepada kecerdasannya yang di luar, tapi kalau orang tidak bersabar, itu tidak bisa semangat, dia pikirannya sempit, sempit sekali, karena sudah tertutup dengan, ya, nafsu keinginan itu, ya, sehingga dia bisa berpikir panjang, pikiran luas, tidak bisa, ya, karena sempit, ya, dia hanya mempunyai pemikir yang ada pada saat itu saja, yang ada pada saat itu saja, dia tidak menjadi bisu, bisu-bisunya akan di anak-anak, tidak, tidak kepikiran, itu nanti orang yang tidak bisa bersabar, itu seperti itu, dia rugi, rugi besar, orang yang bisa bersabar itu, dia bisa berpikir ke depan, jangan, visioner, bisa melihat visi ke depan, bisa, karena dia mempunyai kesabaran, ya, tapi kalau tidak punya kesabaran, dia selama sekali, tidak bisa berpikir ke depan, ya, dia akan sempit sekali, hanya berpikir sekarang ini saja, saat ini saja, saya, hidupan ini harus kita lalui ke depan, ya, bukan cuma saat sekarang, kita harus bisu-bisu harus tetap, bagaimana menjalani kehidupan ini, ya, jadi, banyak sekali manfaat, daripada kesabaran itu, ya, kalau kita mengatakan, ya, kita biasakan dalam hidup kita, itu bersabar, itu semuanya akan menjadi baik, kalau sebenarnya, jalan bersabar itu jadi bagus juga, tidak akan jatuh, tapi kalau saudara tidak bersabar, dari semua orang lain itu, ini sudah banyak tambah itu, apalagi, 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 apa-apa, ingat, ini musik hujan, lagi, kadang hujan, itu banyak rumutnya itu, disitu, lari kepresan, nah, jatuh, jadi masalahnya, karena tidak bersabar, jatuh, padahal bersabar, sedikit cacat, nah, cuma beda satu-dua menit, tidak beda, banyak, karena kesitu, kalau bisa bersabar, kan aman, kalau tidak bersabar, jadinya masalah, buat mereka, bukan masalah, buat anda saja, masalah buat orang lain juga, ya, orang tuanya, kakak, adiknya, kalau batin, juga masalah buat orang tua, nah, ya, dong, jadilah, ya, Bapak Ibu, ya, sekalian bersabar itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan, ya, sabar saja, supaya kita itu bisa menyelesaikan kehidupan, jangan, jangan pakai nafsu kehidupan, kalau kita hadapi semua pakai nafsu kehidupan, dan, nanti jadinya kita itu malah, ya, orang yang terlalu menggunakan nafsu, tidak menggunakan, ya, akal sehat kita, nafsu kita yang kita pakai, semuanya kita itu yang menggunakan nafsu itu, itu sangat jenai buat kita, karena apa, bisa memiliki ke orang lain, bisa memiliki dirinya sendiri juga, ya, kalau maksudnya biasanya akan dapat pulih sama orang lain, terdapat diputuskan, yang penting dirinya sendiri, yang mendapatkan hal yang menyebabkan, yang dia inginkan, begitu, nah, Bapak Ibu, Sudara-sudara sekalian, saya yang bahuannya itu, ya, Sambapapapa Sarkaranaku Salasukasampada Sancita Pariwanda Panang, itu yang merupakan inti syaripati, persan dari lana acara Sampada, ya, yang artinya menjauhi segala bentuk perkuatan buruk, menambah perkuatan-perkuatan baik, membersihkan pikiran kita masing-masing, itulah acara dari para muda, yaitu syair yang sangat terkenal dengan masyarakat kita, memang itu menjadi, ya, semacam syair yang, apa, syair ciri khas, yang ciri khas dari acara muda, yang sehingga selalu kita, apa, beritahukan kepada siapapun yang suka mengenai acara tidak, yaitu, ya, jangan berbuat jahat tanpa kebaikan, dan mengersihkan pikiran kita masing-masing. Ya, pada kesempatan ini, saya tidak akan menguraikan itu, saja saya hanya memberikan, menekankan saja, yang namanya, ya, jangan berbuat jahat tanpa kebaikan itu, sebenarnya disitu, ya, mengandung kesan, ya, agar kita semua itu menambah karma baik, itu yang penting, yang saya ingin sampaikan menambah karma baik, karena dalam kehidupan kita ini sebenarnya, karma baik ini sangat menentukan, sangat menentukan, hidup kita ini mau menjadi apa, mau bagaimana, mau apa, seperti apa, itu semua karena karma baik kita, ya, kalau karma baik kita ini cukup, semuanya itu akan berlangsung dengan baik, tapi kalau karma baik kita kurang, maka akan banyak masalah dalam hidup ini, itu, itu yang penting, ya, karma baik ini bisa dikatakan sebagai penolong kita, ya, yang penolong, yang membantu, yang membuat kita itu bebas daripada kesempatan, apapun juga itu adalah karena kebajikan kita, karma baik, nah, karma baik ini yang perlu banyak kita lakukan, ya, perlu banyak kita lakukan, supaya apa, supaya, ya, supaya, ya, kita menjadi tertolong hidup kita, apapun juga, yang kita lakukan itu menjadi lancar, apapun juga yang kita lakukan itu menjadi mudah, gampang, ada saja yang menolong, ada yang membantu, karena punya simpanan karma baik, ya, semua menjadi sulit, ya, dalam hidup kita, itu yang sebenarnya penting buat kita, perlu kita selalu tegang, ya, Dewa penolong kita itu yang karma baik itu, ya, bisa ditolong oleh siapa pun juga, ya, karena karma baik, ya, yang tampak maupun tidak tampak akan menolong kita, itu juga karena karma baik, kalau karma baik kita cukup, yang tampak maupun tidak tampak, itu bisa menolong kita, padahal makhluk maupun tidak tampak pun akan menolong kita, karena kita punya karma baik, begitu, tapi kalau kita kurang karma baiknya, sulit, nah itu mendapatkan pertolongan, dari siapa pun juga, maka itulah, ya, menambahkan karma baik ini menjadi penting, jangan membuat jahat, menambahkan kebaikan, itu maksudnya itu sebenarnya, menambahkan karma baik saja, sebanyak-banyaknya, supaya hidup Bapak Ibu semua menjadi mudah, ringan, ya, menjadi enek, menjadi lancar, ya, cepat, sukses, berhasil, karena karma baik itu, yang menjadikan itu semua, ya, nah itulah, ya, yang perlu kita merhatikan, di dalam ajaran, di ajaran Bisa Buda, sebagai peruntun hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itulah, ya, hal-hal yang ingin saya sampaikan, pada saat Bapak Maka Rujai ini, ya, sebelum menutup, peta saya, saya akan menyelingkan, ungkapan, ikut bermudita cita, ya, ikut bermudita cita, ikut merasa senang juga, ya, bahwa, ada tokoh kita yang, dapat penghargaan, 30 tahun pengabdian, Ibu Erlina, bukan hati Buna, sudah patah, ya, 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 uang kipulia ternihah, ya, gaining ada, ya, ibupat kembali bagaimana, ya, patislah, ya, 30 tahun pengabdian dari, kementerian agak banyak, kementerian, ya, kentera dan itu sahaja Pak, atau Dimas juga pastinya, dan juga Pak Menteri yang menyerahkan dia, Pak Wakil Menteri Pak Kuslahan, yaitu Pemimpin Tan Sita, Pak Ibu Erlina yang mendapatkan penghargaan 30 tahun pelagiannya, juga katanya Rolo Eka, Eka Wiradharma juga mendapatkan penghargaan ya, syukur juga, kalau bisa mendapatkan penghargaan 30 tahun ya, kalau kalah, penghargaan ini bisa memanju, memanju semangatnya Ibu Erlina kalau yang itu terus memandu, ya, kalau ada kembang budak khususnya, terus memandu ya, supaya, ya, kali ini bisa menjadi lebih maju dan lebih maju lagi ya, semogalah, ya, kita harapkan Ibu Erlina panjang umur, ya makin panjang usianya, makin pengabdianya, makin panjang juga ya, ada manfaat buat kita semua yang ada di Bali ya, manfaat buat Sangga juga, ya, karena Sangga juga didukung oleh umat umat, ya, maka, ya, dengan umat-umat yang pengabdi tentu Sangga juga bisa eksis dan bertahan melakukan pengabdian juga kepada masyarakat ya, semogalah, ya, kita semua merasa bahagia ya, nah, kita semua merasa gembira dan, ya, kita semua bisa mendapatkan manfaatnya daripada pengabdian tokoh-tokoh kita ya, semoga dirantangan selalu mendengungi, ya, semoga semua makhluk hidupnya bahagia selamat Hari Rahyaman ya, 2563 Tahun 2020 sekian terima kasih sahabu sahabu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih